Pendekar-pendekar negeri Thailijilid 52 Maka pekling mulai lagi peras otak memikirkan problem catur itu Tapi hanya sebentar saja tubuhnya lantas sempoyongan dam kembali muntah darah Huh, cari mampus sendiri, apa gunanya jengek tingolokwai Tiba-tiba, perangkap yang dipasang lojat, bangsa tua, ini memang sengaja dipakai untuk menyiksa dan membunuh orang Apa gunanya kau antarkan nyawamu dengan percuma mendadak So Sing Ho mi lirik tingolokwai Lalu bertanya, kau sebut suhu sebagai apa memangnya dia adalah lojat Maka aku pun panggil dia lojat sahut tingjunjiu Si kakek tuli dan bisu hari ini sudah tidak tuli dan bisu lagi Tentu kau tahu apa sebabnya, bukan tanya So Sing Ho pula Bagus sahut tingjunjiu, kau sendiri yang melanggar sumpah dan mencari mampus Maka jangan menyalahkan aku lagi Seketika Heng Kong Leng cuma saling pandang dengan si sinih dan lain-lain Pikir mereka, dahulu iblis ini memaksa suhu menjadi orang bisu tuli Dengan demikian ia berjanji takkan mengganggu suhu Tapi kini mendadak suhu membuka suara Ini berarti beliau sudah bertekad akan menentukan mati hidup dengan tingolokwai Begitulah Heng Kong Leng dan kawan-kawannya menjadi khawatir, tapi bersemangat juga Kemudian So Sing Ho mengangkat sepotong batu besar di sebelahnya dan ditarik ke depan Hian Lan Katanya, silakan duduk Tai So terima kasih sahut Hian Lan sambil memberi hormat Diam-diam ia pun terkesiap melihat tenaga orang Perayawakan So Sing Ho kurus kecil Bobotnya paling-paling cuma 80 kati Tapi dengan mudah ia dapat mengangkat sepotong batu besar yang beratnya ditaksir tidak kurang dari 500 kati Hal ini menandakan kepandayan kakek kecil ini tidak boleh dipandang enteng Baginya sebenarnya juga tidak sukar mengangkat batu sebesar itu Bila mana ilmu silatnya belum punah, tapi rasanya juga tidak segampang si kakek kecil yang tampaknya seperti mengangkat sebuah dengklik kecil saja Lalu terdengar So Sing Ho berkata pula Problem catur ini adalah hasil jerih payah pemikiran mendiang guruku selama 3 tahun Beliau mengarang problem catur ini dengan harapan agar ahli catur pada zaman ini ada yang dapat memecahkannya Aku sendiri sudah mempelajarinya selama 30 tahun dengan tekun Tapi hasilnya tetap nihil dan belum dapat memecahkannya Berkata sampai di sini, ia berhenti Sinar matanya melayang ke arah Yanlan, Toan Ki, Hoan Pek, Ling dan lain-lain Lalu sambungnya pula, sebagai seorang padri berilmu Tentu Yanlan Taesu paham akan kunci ajaran Buddha terletak pada kesadaran Seorang yang tekun belajar belum tentu dapat sadar begitu saja seperti orang biasa Begitu pula problem catur ini Seorang anak kecil mungkin akan dapat menangkan ahli catur kelas 1 Aku sendiri tidak dapat memecahkan problem ini Tapi orang berbakat di dunia ini masih sangat banyak Tentu ada yang dapat memecahkannya Sewaktu guruku akan wafat dulu Beliau meninggalkan harapan ini Apabila ada orang dapat memecahkan problem catur ini Hingga harapan guruku itu terkabul Maka arwah beliau tentu akan merasa senang dan terhibur Diam-diam Yanlan pikir Antara gurunya dan Chong Pian Sian Sing Serta murid-muridnya ini mempunyai banyak persamaan Terhadap seni musik, melukis, catur dan lain-lain Semuanya seperti kesetanan dan mencurahkan segenap tenaga dan pikiran mereka untuk menyelami permainan-permainan itu Sehingga Ting Jun Jiu sempat malang melintang dalam perguruannya tanpa ada yang mampu mengatasinya Sungguh hal ini harus disesalkan Dan suteku ini Demikian Sew Sing Ho melanjutkan bicaranya sambil menuding Ting Lok Wai Dahulu dia mendurhakai perguruan sendiri Membunuh guru dan melukai aku pula Mestinya aku harus mati menyusul guru Tapi demi mengingat ada sesuatu cita Cita guruku yang belum terkabul Bila aku tidak mendapatkan orang untuk memecahkan problem catur ciptaannya ini Andaikan aku mati juga malu untuk menemui suhu di alam baka Sebab itulah aku terima dihina dan mempertahankan hidup sampai sekarang Selama beberapa tahun ini aku tetap memenuhi janjiku kepada sute Tidak bicara dan tidak mendengar Bukan saja aku telah Menjadi liong ahlojin Bahkan murid-muridku yang baru juga kupaksa menjadi orang tuli dan bisu Selama 30 tahun ini tetap tiada mendapatkan sesuatu kemajuan Problem catur ini tetap tiada seorang pun mampu memecahkannya Tapi belasan langkah yang dilakukan Tuan Kongcu ini sungguh sangat bagus Aku menaruh harapan sangat besar padanya Siapa tahu satu kali keliru Akhirnya gagal juga usahanya Tuan Ki kelihatan malu-malu Katanya, bakatku terlalu bodoh hingga sangat mengecewakan harapan lot yang Bapak, sungguh aku merasa malu Belum habis ia berkata Mendadak Hoan Pekling menjerit sekali Mulutnya menyemburkan darah dan orangnya terus roboh ke belakang Cepat sekali Su Sing Ho geraki tangan kirinya Sekaligus tiga biji catur menyambar dan mengenai tiga hiat cu di dada Pekling untuk menghentikan semburan darahnya Selagi semua orang tercengang bingung, tiba-tiba terdengar pula suara plok sekali Dari udara tahu-tahu menyambar turun sebiji benda entah apa dan jatuh tepat di atas papan catur Waktu Su Sing Ho memperhatikan, ia lihat benda itu adalah sepotong kulit pohon cemara yang kehitam-hitaman dan tepat jatuh di bagian G Yaitu tempat antara garis silang 8X9 Langkah itu adalah kunci utama memecahkan problem yang harus dilakukan setiap pemain Ketika Sing Ho mendongat, ia lihat di atas pohon siong, cemara Beberapa meter di sebelah kiri sana terlihat satu bagian jubah panjang orang Terang di situ ada orang bersembunyi Diam-diam Su Sing Ho terkejut dan bergirang pula Pikirnya, ada orang bersembunyi di situ Tapi aku sama sekali Tidak tahu, hal ini menandakan ilmu silat orang ini sudah mencapai tingkatan yang sukar dibayangkan Walaupun jarak tempat semi unyinya cukup jauh, aku lagi asik mencatur dengan Toan Kongcu ini dan tidak menaruh perhatian Tapi orang itu mampu menggunakan kulit pohon sebagai biji catur dan disambitkan dari jauh Dan baru sekarang aku dapat mengetahuinya, tentu dia seorang tokoh yang hebat Bila mana ia dapat memecahkan problem catur suhu ini Maka terima kasihlah kepada langit dan bumi Tadi waktu Toan Ki menjalankan biji caturnya Pertama kali ia pun mengadakan pemukaan pada tempat G di garis lintang 8X9 itu Dan selagi Su Sing Ho hendak menaruh biji catur warna putih untuk menyambut biji catur lawan itu Sekonyong, konyong didengarnya suara mendesir pelahan di tepi telinga Tau-tau sebiji benda putih menyambar dari belakang dan jatuh di tempat yang akan ditaruh biji caturnya Su Sing Ho Karuan semua orang bersuara heran dan berbareng menoleh Tapi tiada bayangan seorang pun yang kelihatan Pohon-pohon di sebelah sana tidak terlalu besar Kalau di situ bersembunyi orang tentu akan kelihatan Maka semua orang menjadi heran di manakah orang itu bersembunyi Yang paling heran adalah Su Sing Ho Ia lihat benda putih itu adalah cukilan kayu pohon sueng yang baru saja dikorek keluar dari batang pohon Bahkan setelah biji catur putih itu jatuh di atas papan catur Kembali dari pohon sebelah kiri tadi menyambar tiba pula sebiji benda hitam dan jatuh di garis lintang 5X6 Semua orang terarah ke sisi kanan untuk melihat biji putih akan menyambar keluar dari mana Mendadak terdengar suara kirit sekali Sebiji benda putih berputar-putar mumbul ke atas udara Habis itu lantas menurun secara lurus dan dengan tepat jatuh di atas papan Catur pada gair selintang 4X5 Yaitu tempat yang tepat untuk menghadapi biji catur lawan Karena biji putih itu melayang ke udara secara berputar Jadi timbulan dari arah mana menjadi susah untuk diketahui orang Tapi sesudah biji putih itu melayang-layang ke atas secara melingkar-lingkar Dan jatuhnya ternyata masih begitu jitu Maka kepandayan menggunakan MG atau senjata gelap si penimpuk sungguh mengejutkan Saking kagumnya, tanpa terasa tercetuslah suara sorak puji semua orang Dan belum lenyap suara sorak pujian itu Tiba-tiba dari balik pohon yang rindang di sebelah kiri tadi berkumandang suara seorang yang lantang Ilmu kepandayan MG Maha Sakti Buyung Kongcu sungguh tiada bandingannya di dunia ini Kagum, sungguh kagum mendengar sebutan Buyung Kongcu seketika Giyokyan berseru Tiawoko, apa engkau berada di sini dan sekonyong-konyong di samping mereka sudah bertambah seorang Orang itu berjubah padri, sikapnya kering dan gagah, wajahnya bercahaya dan mengulung senyum Kira bagaimana dia melayang turun dari tempat sembunyinya di atas pohon itu ternyata tiada seorang pun yang tahu Yang paling terkejut adalah Toan Ki, katanya dalam hati, kiranya iblis Ciumoti ini juga datang ke sini Kiranya orang itu memang Tailun Bengong alias Ciumoti dari Teurfan Lebih dulu ia memberi hormat kepada So Sing Ho, Ting Jung Giu dan Hian Lan Lalu ia mencomot sebiji catur hitam terus ditaruh di atas papan catur Di sebelah sana Giyokyan menjadi jengah karena orang yang muncul ini bukan Seng Piawoko yang dirindukannya itu Tapi ia tetap tidak percaya, ia lari cepat ke belakang batu sisi Kanan sana untuk mencari Buyung Kongcu sambil memanggil-manggil Piawoko, Piawoko, dimanakah kau cemas perasaan Toan Ki seakan-akan kehilangan sesuatu menyaksikan kelakuan nona pujaannya itu Mendadak terdengar Giyokyan bersorak gembira Nah, di sini, kenapa engkau diam saja tidak menjawab panggilanku Menyusul dari balik pohon sana muncul dua orang, seorang berbaju kuning muda, itulah Giyokyan adanya Gadis ini menggandeng tangan seorang Kongcu muda dan mendatang dengan langkah pelahan Kongcu itu berusia anak arah 27-28 tahun, juga memakai baju kuning, cuma kuning tua sedikit Pedang tergantung di pinggangnya, jalannya ringan tanpa menimbulkan suara, perawakannya gagah, wajahnya cakep, hanya air mukanya kepucat-pucatan, tapi sikap dan tindak tanduknya tampak sangat agung dan ganteng Baru sekarang Tuan Ki melihat jelas Bu Yung Kongcu atau lengkapnya Bu Yung Ho yang didengung duakan dan dipuja seolah-olah malaikat dewata oleh Giyokyan, Acu, Apik, Tintek, Juan dan kawan-kawannya itu Dan ngatanya memang benar-benar luar biasa Orang bilang Bu Yung Kongcu adalah naga di antara manusia, orang pilihan, dan memang bukan omong kosong kenyataannya Pantas nona ong begitu kesem-sem kepada Seng Piawoko, maka, ai, hidupku ini sudah terang ditakdirkan akan merana selamanya Demikian pikir Tuan Ki dengan putus asa Ia menyesal dan gegetun, berduka dan susah, ia tidak berani memandang Giyokyan, tapi akhirnya tidak tahan dan diam-diam mengintip sekejap Ia lihat air muka Giyokyan berseri-seri, penuh gembira, ia belum pernah melihat si nona begitu girang seperti sekarang Kembali ia pikir, memang pada hakikatnya diriku tidak pernah terisi dalam hatinya Hanya bila mi lihat Seng Piawoko barulah ia merasa gembira benar-benar Sementara itu Bu Yungok telah mendekati papan catur, ia mengangguk-angguk pada semua orang Lalu ia menjemput sebiji catur putih dan ditaruh di atas papan catur batu itu Ciumoti tersenyum, katanya Bu Yung Kongcu, meski ilmu silatmu sangat tinggi, tapi dalam hal main catur mungkin hanya kelas menengah saja Berbareng ia pun balas sebiji catur hitam Ya, tapi rasanya toh tekan kalah darimu, sahut Bu Yungok, lalu ia pun menaruh biji caturnya lagi Dalam pada itu Tingpek, Juan, Kongyakian, Pao Putong dan Hang Pooke sudah lantas berkumpul dan berdiri di belakang Seng Junjungan Bu Yungok sendiri lagi tekun memikirkan langkah catur selanjutnya untuk menghadapi Ciumoti yang ternyata tidak lemah dalam ilmu permainan catur itu Maka ia hanya berpaling sekejap saja kepada para penggawanya itu, lalu mencurahkan perhatiannya pada biji caturnya Selang agak lama barulah Bu Yungok menjalankan sebiji caturnya lagi Sebaliknya Ciumoti sangat cekatan tanpa banyak berpikir ia taruh pula biji caturnya Jadi Bu Yungkongcu main lambat dan Ciumoti main cepat Tidak lama kemudian, masing-masing sudah menjalankan lebih 20 biji catur Tiba-tiba Ciumoti terbahak-bahak dan berkata Bu Yungkongcu, apakah tidak sebaiknya kita anggap remis saja Kau sendiri main ngawur, masakah kau sendiri mampu mematahkan seranganku sahut Bu Yungok? Memangnya problem ini sangat sulit, di dunia ini tiada orang lagi mampu memecahkannya Problem ini hanya digunakan untuk mempermainkan orang Aku cukup tahu diri, maka tidak mau banyak membuang pikiran percuma Demikian kata Ciumoti Tapi bagimu, Bu Yungkongcu, kepungan sudut yang ku pasang ini saja tidak mampu kau lepaskan diri Masakah masih kau pikir untuk merebut kemenangan di Tionggoan segala seketika hati Bu Yungok tergetar Ia merasa ucapan orang itu mempunyai makna berganda Sesaat itu pikirannya menjadi kusut, ucapan Ciumoti itu seakan-akan mendengung terus di telinganya Seperti pernah diceritakan oleh Giyokyan kepada Tuan Ki Bu Yungkongcu itu bercita-cita menjadi raja dan memerintah di seluruh Tiongkok Kini ucapan Ciumoti itu kena betul-betul dalam lubuk hatinya Lamat-lamat terbayang olehnya biji catur hitam dan putih di atas papan catur itu seolah-olah berubah menjadi prajurit dan perwiranya Di sana satu pasukan dan di sini satu pangkalan lagi Yang satu dikepung oleh yang lain dan sedang bertempur mati-matian Bu Yungok seperti menyaksikan pasukan kerajaan yang sendiri terkepung oleh pasukan musuh Dan tidak berhasil membobol keluar Meski ia sudah berusaha dengan susah payah tetap tidak dapat menyelamatkan pasukannya Makin lama ia makin khawatir Pikirnya, kerajaan yang kami sudah ditakdirkan akan tamat sampai di sini Betapapun tidak dapat dibangun kembali dan perjuangan selama berabad-abad ini Akhirnya akan gagal dan lenyap sebagai impian Jika memang begitulah takdir ilahi Apa mau dikata lagi mendadak ia menjerit sekali Ia lolos pedang terus menggorok leher sendiri Tak kala Bu Yungok berdiri termangung-mangung dengan sikapnya yang aneh itu Memangnya Giyokyan, Toan Kiting, Tek Juan dan kawan-kawannya juga sudah menaruh perhatian padanya Tapi mendadak Bu Yungok melolos pedang hendak membunuh diri Hal ini benar-benar tidak pernah terduga oleh mereka Tek Juan dan Kong Yatian bermaksud menubruk maju untuk menolong Tapi mereka sendiri sudah kehilangan tenaga Maka tidak berdayalah mereka Syukur mendadak Toan Kiberseru Eh, jangan begitu kontan jari telunjuknya terus menuding ke depan Maka terdengarlah suara krip sekali Tau-tau pedang yang dipegang Bu Yungok itu tergetar jatuh ke lantai hingga menerbitkan suara nyaring Wah, sejurus lakmesin kiam yang bagus Toan Kong Chu Puji Chiumoti dengan tertawa Dan karena pedang terlepas dari cekalan Barulah Bu Yungok terkejut dan sadar dari dunia hayalnya Dalam pada itu Giokian sudah lantas memburu maju Sambil memegangi tangan Seng Piawoko Ia menangis dan berkata Oh, Piawoko, cuma urusan catur saja Masa perlu berpikir pendek hendak menghabiskan jiwa sendiri Ada apa atas diriku? Demikian Bu Yungok menegas dengan bingung Barusan, ya, untung Toan Kong Chu telah menghantam jatuh pedangmu Kalau tidak, kalau tidak, wah, kata Giokian Kong Chu, Kong Yakian ikut bicara Problem catur ini bisa menyesatkan pikiran orang Kukira di dalamnya tentu mengandung ilmu sihir Hendaklah Kong Chu jangan mau banyak pikir lagi Tapi Bu Yungok lantas berpaling kepada Toan Ki dan bertanya Apakah benar barusan saudara telah menggunakan jurus ilmu pedang lakmesin kiam? Cuma sayang aku tidak melihatnya Apakah dapat saudara mengulanginya lagi sekali Agar Cai Hai bisa menambah pengalaman? Barusan tidak kau lihat Toan Ki menegas Tiba-tiba Bu Yungok merasa malu Sahutnya, seketika pikiranku kabur hingga mirip orang linglung dan seperti kena sihir Ya, tentu Sing Siok Lokoai ini yang diam-diam telah menggunakan ilmu sihirnya yang jahat Seru Pao Putong mendadak Awas, Kong Chu, harap engkau berlaku hati-hati padanya Pada saat itulah, tiba-tiba dari jauh terdengar suara seruan seorang wanita Oh i, engkau Jon Ji U tercinta Betapa rindu hatiku padamu Telah ku cari di kau sekian lamanya Akhirnya engkau datang juga ke Ti Onggoan sini Ya, tentu engkau juga lagi mencari daku Sungguh aku sangat kelembira Suara itu kedengaran sayup-sayup terbawa angin Tapi sangat nyaring dan jelas Ah, itu dia buoket pocok Yap jini makata Toan Ki Ting Lokoai lantas kelihatan kikuk dan serba salah demi mendengar suara tadi Serem tak matanya menyorotkan napsu membunuh yang kejam Dalam pada itu suara Yap jini maka berseru lagi Oh i, engkau Jon Ji U yang baik Mengapa engkau diam saja dan tidak menjawab? Apakah engkau tega membuang diriku Dan tidak pedulikan aku lagi meski seruannya halus dan enak didengar Tapi karena nadanya terlalu genit hingga menimbulkan rasa muak bagi pendengarnya Mendadak Pau Putong menanggapi dengan menirukan suara Ting Jun Ji U Oh i, adik yang tercinta Inilah ya aku berada di sini Aku Ting Jun Ji U juga amat merindukan di kau Sekonyong-konyong terdengar pula suara seorang lain di sana sedang berkata Ting Jun Ji U berada di sana Aku tidak mau ikut ke situ Hah, itulah muridku si Lem Hai Gok Sin Gak losam juga ikut datang demikian pikir Toan Ki Maka terdengar Yap Jin U sedang menjawab Kenapa takut? Masakah kak khawatir akan dimakan dia bukan takut? Ujar Lem Hai Gok Sin Tapi setiap kali kulihat tampangnya Aku tentu mendongkol sehari suntuk Nah, buat apa aku menemuinya Tapi sekali ini lo Toa juga berada bersama kita Masakah kamu tetap takut pada engkau Jun Ji U ujar Jin Yu Eh, lo Toa, engkau bagaimana terdengar Lem Hai Gok Sin bertanya Diam-diam Toan Ki membatin Kiranya Yan Hing Tai Chu juga datang Biasanya muridku itu tidak takut kepada langit dan tidak gentar kepada bumi Kenapa sekarang begitu ketakutan kepada seorang yang bernama Ting Jun Ji U? A.I. Benar-benar tidak becus dalam pada itu terdengar suara seorang seperti suara ditahan sedang menjawab Ting Jun Ji U bukan manusia berkepala tiga dan bertangan enam Aku Toan Yan Hing justru ingin bertemu dengan dia Tengah bicara itulah tertampak dari bawah gunung muncul empat orang Yang jalan paling depan memang benar adalah Bu Oke Pocok Ye Ap Jin Yu Si segala kejahatan diperbuatnya Orang kedua adalah seorang berjubah hijau dan memakai dua tongkat sebagai gantinya kaki Itulah dia Oke Koan Bu Aneng Toan Yan Hing Si kejahatan sudah melebih takaran Lalu Lem Hai Gok Sin kelihatan mengikuti di belakangnya Jalannya tampak ogah-hogahan dan sangat dipaksakan Semula Toan Ki percaya bahwa orang keempat tentu Kiong Hiong Kek O Keng Tiong Ho Si maha jahat dan maha ganas Tak taunya adalah seorang kepala gundul alias Hwasyu Sesudah dekat barulah kelihatan bahwa Hwasyu ini berperawakan sedang Usianya baru 23 tahun atau 24 tahun Kedua matanya bersinar Tapi mukanya merah bengap bekas dihajar orang Jubahnya juga terkoyak-koyak Jidat dan matanya tampak matang biru Jalannya juga beringsut pincang Terang lukanya habis dihajar orang itu tidaklah ringan Sejak muncul, jalan Yap Jinima kelihatan dipercepat seperti orang memapak kekasih Bahkan sambil berseru, ai, engkau tercinta Ternyata engkau makin gagah dan tambah muda Sekali ini aku tidak mau ditinggalkan olahmu lagi Sambil berkata ia terus memburu lebih mendekati Teng Junjiu Melihat tingkahnya yang genit itu Semua orang menyangka dia pasti akan terus menjatuhkan diri ke dalam pelukan Teng Junjiu Bahkan boleh jadi terus peluk cium Di luar dugaan sesudah kira-kira 2 meter di depan Teng Loko Wai Lalu Yap Jinima berhenti dan berkata pula dengan tertawa Hi, kekasih, aku hendak bermesra-mesraan denganmu Mengapa engkau tidak memberi sambutan hangat? Apa engkau marah padaku? Tapi sikap Teng Junjiu masih tetap tenang, kering dan berwibawa Ia tidak guberis olok-olok itu Ia berdehem sekali Lalu berkata, hari ini Cong Pian Sian Sing telah mengundang para cerdik pandai dan tokoh-tokoh terkenal zaman ini untuk memecahkan problem catur Kebetulan Tuan Sian Sing, Yap Koh Nio dan Gak Heng kalian juga datang ke sini Sungguh sangat kebetulan Dan siapakah Taisu ini ia maksudkan Huwasyo yang babak belur habis dihajar orang tak dikenalnya itu Dan sebelum menjawab, sekonyong-konyong Huwasyo muda itu berseru Hi, Susiokong, Paman Kakek Guru, kiranya engkau juga berada di sini Segera ia melangkah ke hadapan Hian Lan terus memberi sembah hormat Waktu Hian Lan memperhatikan padri muda itu Segera ia kenal orang sebagai murid angkatan ketiga dari biara sendiri Cuma murid-murid Xiaolin si angkatan ketiga itu lebih seratus orang Dengan kedudukannya yang tinggi Biasanya Hian Lan jarang bicara dengan mereka Kecuali terhadap beberapa orang yang usianya paling tua Atau yang ilmu silatnya lebih istimewa daripada yang lain Maka pada umumnya Hian Lan tidak kenal nama anak murid angkatan muda itu Sedangkan padri muda dihadapannya sekarang mukanya jelek Kepandaiannya juga tidak menonjol Maka Hian Lan hanya ingat dia adalah anak murid biara sendiri Ada pun siapa nama agamanya tak dikenalnya Tapi ia pun balas tanya Dan kamu, kenapa kamu sampai di sini Tecu Hai Tiyok sedang melakukan tugas suhu Agar menyampaikan sepucuk surat kejing liang si dinggo tai san Demikian tutur padri muda yang bernama Hai Tiyok itu Di tengah jalan Tecu berjumpa dengan ketiga si Cu ini Tecu melihat si Cu yang ini Jarinya terus menunjuk yak jinyo Lalu menyambung Si Cu ini sedang memegangi seorang orok Dan lagi hendak mengorek hatinya untuk dimakan Hian Lan menggeram sekali Alisnya menegak sikapnya sangat kering Ia melotot ke arah yak jinyo Tapi dengan tertawa jinyo berkata Setiap orang suka menyebut anak kecil sebagai jantung hati Maka dapat dibayangkan betapa lezat jantung hati kaum anak-anak Boleh jadi hosyo dari siau lim si kalian ini Sudah banyak merasakan enaknya jantung hati anak kecil bukan? Wah, dosa Dosa kata Hian Lan dengan tenang Padahal dalam hati ia sangat gusar Coba kalau ilmu silatnya tidak punah Bukan mustahil segera ia hantam perempaun siluman itu Maka dengan tertawa yap jinyo mau berkata lagi Cucu muridmu ini masih sangat muda Tapi sok alim dan sok suci Eh, malahan berani memberi ceramah padaku Agar suka membebaskan orok itu Waktu ku tanya dia berdasarkan apa berani ikut campur urusan orang Dia menjawab secara ngawur dan tidak mau mengaku asal-usulnya Samte menjadi murka terus memberi persen beberapa kali tempel lengan Eh, eh, ha, nyalinya boleh juga berani dia melawan Karuan saja Samte tambah gemas dan mestinya hendak mengorek jantung hatinya untuk dimakan Untung Loto A mencegahnya Loto A menaksir dia mungkin anak murid si Olimpai dan mengatakan jangan mengganggu jawanya Maka Samte hanya memberi hajaran setimpal saja padanya dan membawanya serta dalam perjalanan ke sini Tecu terlalu bodoh Belajar kurang giat sehingga merusak nama kebesaran si Olimsi kita Sungguh Tecu harus mendapat hukuman setimpal Demikian Hai Tiok berkata kepada Hianlan Su Sioko, Li Si Chu ini membelek perut seorang orok montok dan mungil Mengorek jantung hatinya untuk dimakan Harap Su Sioko suka turun tangan untuk membasmi kejahatan di dunia ini Melihat potongan Hianlan yang kering Mendengar pula Hai Tiok menyebutnya Su Sioko Segera Yan Hintai Chu, Yap Jin Hyo dan Leng Hai Gok Sin Tau dia adalah tokoh terkemuka si Olimpai Maka dianggiam mereka bertiga sudah siap siaga Mereka tidak tahu bahwa kini Lue Kang Hianlan sudah punah Ilmu silatnya tidak lebih hanya seperti orang biasa saja Maka dengan tertawa Yap Jin Imau berkata Engkoh Jon Jiu, coba lihat Hwasio Cilik ini benar-benar seorang yang tidak Kenal kebaikan, kita sudah mengampuni jiwanya Tapi dia malah mengadu biru segala Baru habis ucapannya Mendadak terdengar suara red sekali Menyusul berbunyi iplak sekali pula Sekilas bayangan seorang berkelebat Lalu semua orang sama berseru kaget Malahan Jiok yang kelihatan merah malu sambil berseru Tiawoko, kenapa kau? Ternyata, baju dada Yap Jin Imau telah robek Hingga kelihatan dadanya yang putih itu Kiranya Bu Yung Kong Chu tidak dapat menahan rasa gusarnya Demi mendengar cerita He Teok itu Pula dilihatnya Hian Lan tidak lantas ambil tindakan Maka segera ia menggunakan H.O.U. Jiao Kang Ilmu cakar harimau Kelima jarinya seperti kuku macan Terus mencengkeram dada Yap Jin Imau Serangan ini cepat luar biasa Caranya adalah khas Bu Yung Si dari kosoh yang terkenal dengan nama N.P.G.2 Hoan Sipi Sin Dengan kera yang sama untuk digunakan atas dirinya Karena Yap Jin Imau suka mengorek dada anak bayi untuk mengambil hatinya dan dimakan Maka Bu Yung Ngo juga hendak mengorek keluar jantung hati wanita jahat itu Karena serangan kilat itu, tampaknya Yap Jin Imau tidak sempat mengelakkan diri lagi dan dadanya segera akan berlubang Untung baginya Ting Jun Jiu juga bertindak dengan cepat Mendadak tangan kirinya menghantam pergelangan tangan Bu Yung Ho Dalam keadaan begitu, kalau serangan Bu Yung Ngo diteruskan Meski Yap Jin Imau pasti akan tamat riwayatnya Tapi tangan sendiri juga akan cacat terkena serangan Ting Jun Jiu itu Maka mendadak Bu Yung Ngo berganti haluan dari mencengkeram tangan terus dipakai Memapak serangan Ting Ngo Khoai hingga kedua telapak tangan saling bentur Dan karena saat itu tangan Bu Yung Ngo sebenarnya sudah menempel Dadayak Jin Imau, kini mendadak ditarik kembali ke arah lain Baju dada Jin Imau jadi ikut terkait dan sobek sebagian Plak, kedua orang sama-sama tergetar mundur setindak Karena dalam keadaan mendadak Ting Jun Jiu tidak sempat menggunakan Hoa Kang Tai Hoat Jadi adu tangan dengan Bu Yung Ngo itu dilakukan dengan keras lawan keras Maka kedua pihak sama-sama merasakan kepandayan lawan memang sangat hebat Dan diam-diam sama mengakui kelihayan masing-masing yang memang tidak bernama kosong belaka Serangannya tidak berhasil, sebaliknya tanpa sengaja merobek baju Yap Jin Imau Mau tak mau Bu Yung Ho merasa rikuh, maaf katanya Sesudah baju robek hingga kelihatan dadanya Semua orang mengira Yap Jin Imau pasti akan merasa malu dan mungkin akan terus menyingkir untuk membetulkan pakaiannya Eh, siapa tahu, sama sekali Yap Jin Imau anggap biasa saja Bahkan dengan berseri gembira ia berkata dengan genit Ai, orang muda memang kebanyakan matuk keranjang Pada siang hari bolong dan di tengah orang banyak juga berani main gila kepada nyonya besar Tapi kau pun tidak perlu minum cuka, cemburu, engkau Jun Jiu Dalam hatiku ini hanya terisi engkau seorang, tidak nanti aku menyeleweng pada orang lain, pemuda muka putih Maksudnya hidung belang, begini masakah aku suka main cinta dengan dia Sungguh gusar giyok yang tidak kepalang hingga air mukanya merah padam Kontan dia menyemprotkan, kenapa kamu tidak kena malu Masakah orang perempuan bicara halal begituan mendadak Yap Jin Imau Malah sengaja pentang baju yang robek itu lebih lebar hingga buah dadanya yang putih montok itu makin menyolok Katanya dengan tertawa, ai, nona cilik Ini mana tahu seluk-beluk orang hidup, pemuda muka putih begini tak mungkin suka kepada nona seperti kamu ini Kalau tidak, masakah di hadapanmu terang-terangan dia main raba dan pegang segala padaku Tidak, dia tidak Kamu ngacobel seru giyok yang gusar Yap Jin Imau masih terus beraksi dengan genit dan giyok yang dibikin marah hingga muka merah padam Sebenarnya Tuan Ki hendak menghiburnya, tapi ia justru tidak tahu kera bagaimana harus bicara Sebaliknya Bu Yung Ho hanya melirik dingin sekali kepada Yap Jin Imau Lalu tidak menghiburnya lagi dan mencurahkan perhatiannya kepada Tuan Yan Hing yang sementara itu sudah mendekati papan catur batu Yan Lan, Chumoti, Ting Jun Jiu, So Sing Ho dan lain-lain juga sedang mengikuti gerak-gerik Tua Oke itu Tertampak orang jahat nomor satu sedang memandangi catur dengan matlah, tak berkedip, rupanya sedang memeras otak memikirkan pemecahannya Lama dan lama sekali, tiba-tiba Tua Oke itu menutulkan tongkat bambunya ke kotak catur Ujung tongkatnya seperti mengandung daya semrani baja Segera satu biji catur hitam tersedot di ujung tongkat Lalu ditaruh di atas papan catur Ilmu silat keluarga Tuan dari T.A.I.L.I. menjegoi dunia selatan Nyata memang bukan kabar kosong belaka demikian Hian Lan memuji Dahulu Tuan Ki pernah menyaksikan Yan Hing Taichu bertanding catur dengan U.I.B. Cheng Maka ia tahu bukan saja Lue Kang Tua Oke ini sangat hebat Bahkan ilmu caturnya juga sangat tinggi Bukan mustahil bahwa problem catur ini akan dapat dipecahkan olehnya, siapa tahu Sebagai pemegang problem catur itu Sudah tentu Soh Sing Ho sangat apal terhadap segala perubahan langkah catur lawan yang hendak memecahkan problem itu Maka tanpa pikir segera ia pun menaruh sebiji putih di atas papan catur Yan Hing Taichu berpikir lagi sejenak, lalu menaruh pula satu biji Eh HM, langkah saudara ini sangat pandai Cobalah apakah dapat membobol kepungan ini dan mendapatkan jalan keluarnya Ujar Soh Sing Ho terus menaruh sebiji putih untuk menutup jalan biji lawan Tiba-tiba Yan Lan berkata, Tuan Si Chu, 10 langkahmu yang pertama itu adalah langkah yang tepat Tapi mulai langkah ke sebelah sengkau telah tersesat Makin jalan makin kesasar dan sukar ditolong lagi Air muka Tuan Yan Hing selalu kaku tanpa perasaan Maka hanya terdengar suara dalam perutnya berkata Si Olimpai kalian adalah golongan yang jujur dan baik Kalau menurut kera kalian, apakah problem ini dapat dipecahkan Yan Lan menghela nafas, sahutnya Ya, problem catur ini seperti jujur, tapi tampaknya juga menyesatkan Kalau mesti dipecahkan dengan kera jujur memang susah Tapi bila memecahkannya dengan jalan menyimpang Terang juga tidak dapat Dalam pada itu tongkat bambu Tuan Yan Hing sedang terangkat ke atas dan rada gemetar Rasanya serba salah untuk menaruh lagi biji caturnya yang berikut Selang agak lama, terdengar ia berkata Jalan ke depan buntu, mundur ke belakang ada musuh Jujur salah, sesat lebih celaka Ai, sulit ilmu silat keturunan keluarga Tuan di Taili Sebenarnya dari golongan Ching Pai Tapi kemudian Yan Hing Tai Chu tersesat ke jalan yang tidak benar Hingga orang menganggapnya dari golongan Siapai Kata-kata Yan Lan tadi rupanya telah menggugah hati nuraninya Hingga dia mirip Buyung Kong Chu tadi Tanpa terasa kehilangan pegangan dan linglung Seperti orang tak sadarkan diri Kiranya problem catur itu memang berdaya gaib Dan dapat menyesatkan orang menurut kelemahan masing-masing Orang tamat akan jatuh karena harta Orang pemarah akan celaka karena buru napsu Dan selama hidup Tuan Yan Hing Hal yang menjadi menyesalannya adalah Karena dia cacat sehingga terpaksa mesti meninggalkan Belajar ilmu silat golongan Ching Pai dari leluhur sendiri Dan ganti belajar ilmu jahat dari kalangan Siapai Karena perhatiannya sekarang terpencar dan pikirannya menyeleweng Maka semangatnya mulai goyah Dengan tersenyum simpul Ting Jun Jiulantas menanggapi Benar, seorang dari golongan Ching telah tersesat ke jalan Siapai Untuk kembali ke jalan yang benar tidaklah gampang Maka hidupmu ini boleh dikatakan sudah musnah Ya, musnahlah, sungguh sayang, musnahlah Sekali keperosot, menyesal pun sudah terlambat Dan tidak dapat ditarik kembali lagi Sayang lagu suara Ting Lokoa itu penuh rasa kasih sayang Tapi Yan Lan dan tokoh lain tahu bahwa iblis itu tidak bermaksud baik Bahkan ingin mendorong Menjerunguskan toan Yan Hing tersesat lebih jauh dalam lamunannya Dengan demikian akan berkurang seorang lawan lihai baginya Benar juga, Yan Hing tampak berdiri terpaku Kemudian berkata dengan sedih Ya, sebagai putra mahkota negeri Tai Li yang diagungkan Hari ini aku terluntang lantung di Kang Hoa hingga sedemikian rupa Sungguh aku malu terhadap leluhurku Sesudah meningga, tentu kamu juga tiada muka buat menemui leluhurmu di alam baka Jika kau tahu malu, akan lebih baik kau bunuh diri saja Paling tidak hal ini akan menunjukkan perbuatanmu sebagai seorang ksatia Ai, lebih baik bunuh diri saja Ya, lebih baik bunuh diri saja Demikian Ting Junjiu mendorong pula dengan suaranya yang lemah lembut Enak didengar, tapi penuh daya pengaruh hingga bagi orang yang lewekangnya kurang kuat Langsung terasa mengantuk dan hendak terpulas Ya, lebih baik bunuh diri saja Demikian toan Yan Hing menirukan suara itu Lalu ia angkat tongkat bambu sendiri dan pelahan hendak menutup dadanya sendiri Namun betapapun lewekang toa oke itu memang sangat tinggi Biarpun terpengaruh tenaga gaib itu Tapi lamat-lamat dalam hati kecilnya juga merasakan sesuatu yang tidak benar Dan menginsafi bila tutukan itu diteruskan Maka celakalah dia Namun demikian toh tongkat bambu itu masih terus menutup ke dalam sendiri sedikit lebih mendekat Wah, celaka diambia Mhian Lan berkata dalam hati Ada maksudnya hendak bersuara untuk menyadarkan orang Tapi suara itu harus dilakukan dengan mengertak Untuk mana diperlukan lewekang yang sama kuatnya baru dapat berhasil Kalau tidak, bukan mustahil malah akan bikin celaka dirinya sendiri Di antara tokoh-tokoh tertinggi yang berada di situ Selain Hian Lan yang bermaksud menolong tapi sayang tenaga kurang Sedangkan So Sing Ho terikat oleh peraturan yang ditetapkan mendianggunya Yang melarang memberi pertolongan kepada orang yang hendak memecahkan problem catur itu Bu Yung Ho tahu To An Yan Hing bukan manusia baik-baik Jika iblis itu sesat jalan dan mati Hal ini berarti dunia akan kehilangan suatu bencana besar Maka ia tidak sudi menolong Sebaliknya Cum Ho Ti merasa syukur dan ingin To An Yan Hing mati konyol Maka ia pun berpeluk tangan menyaksikannya dengan tersenyum To An Ki dan Ye U Go An Chi memiliki lewekang yang tinggi Tapi mereka tidak paham sebab musabat persoalannya Ada pun Giyok Yan meski sangat luas pengetahuannya tentang ilmu esilat dari berbagai golongan dan aliran Tapi lewekangnya tiada artinya Terhadap ilmu sesat dari siapa ia pun setengah paham setengah tidak Yap Ji Mima lagi ingin memikat Ting Jun Ji Yu Dengan sendirinya ia tidak mau menggagalkan maksud tujuan iblis tua itu Ting Teh, Juan, Heng Kong Leng dan lain-lain sudah kehilangan lewekang Andaikan bisa juga mereka tidak sudi menolong Di antara orang-orang itu hanya lem hai goksin yang merasa gotoh Ia lihat tongkat seng to aku sudah hampir menempel dada sendiri Sebentar lagi pasti ia cu mematikan di dada akan tertutup Maka cepat ia cengkeram hei tiok sambil berseru Lu Toa, peganglah kepala gundul ini sembari berkata Ia terus lemparkan hai tiok ke arah Toan Yan Heng Namun Ting Jun Ji Yu terus melontarkan sekali pukulan sambil membentak Enyahlah Jangan mengacau sebenarnya tenaga lemparan lem hai goksin itu sangat keras Tapi hanya kena tenaga pukulan ting lo kuai yang kelihatan lemah itu Mendadak tubuh hai tiok mencelat balik dan menerjang ke arah lem hai goksin sendiri Lekas lem hai goksin pasang kuda-kuda dengan kuat Ia pegang hai tiok terus hendak dilemparkan kembali ke arah Toan Yan Heng Di luar dugaannya, tenaga pukulan Ting Jun Ji Yu itu membawa tiga gelombang tenaga susulan Ketika hai tiok kena dipegangnya, segera lem hai goksin mendelik karena tekanan tenaga ting lo kuai itu hingga tergentak mundur Dan baru saja ia dapat berdiri tegak, gelombang tenaga kedua sudah tiba lagi Sekuatnya lem hai goksin bertahan hingga kaki sampai tertekuk dan akhirnya jatuh terduduk Dengan demikian ia sangka selesailah sudah perkaranya Eh, siapa tahu masih ada tenaga gelombang ketiga Sekali ini lem hai goksin tak tahan lagi Ia tergentak berjungkir balik dengan kedua tangan tetap mencengkeram kencang tubuh hai tiok Sehingga tubuh wasyo muda itu tertindih di bawah untuk kemudian berjungkir balik sekali lagi Sekali ini lem hai goksin sudah kapok Ia sangka sing siok lo kuai masih akan melontarkan tenaga lebih keras lagi Ia pikir sebelum hujan lebih baik sedia payung Maka lebih dulu ia mendorong tubuh hai tiok ke depan sebagai tameng Tapi ia kecelik, gelombang tenaga lain sudah tidak ada lagi Sebaliknya setelah hai tiok terlepas dari cengkeraman lem hai goksin Ia lantas pandang hianlan Ia ingin tahu bagaimana reaksi kakek gurunya itu Tapi dilihatnya wajah hianlan mengunjuk rasa sedih Sikap seorang yang tak bisa berbuat apa-apa Di mata anak murid siow limpai Para padri angkatan hian dipandang seolah-olah buddha mahasakti Segala kesulitan tentu akan gampang dipecahkan oleh padri angkatan tua itu Tapi sekarang hianlan ternyata tidak berdaya sama sekali Hal ini benar-benar membuat hai tiok merasa heran dan bingung Tapi meski ilmu silatnya rendah, otaknya ternyata sangat cerdik Walaupun tidak menduga bahwa wekang seng kakek guru itu sudah hilang semua Tapi ia dapat melihat padri tua itu sangat ingin menyelamatkan toan yan hing Seketika hati hai tiok tergerak Segera katanya, susiokong, penyakit batin harus disembuhkan dengan obat batin juga Toan ciam kuat tersesat oleh karena mencatur Maka untuk menolongnya perlu hapuskan permainan itu Sudah telat, sudah terlambat Demikian ting jun ziyu berkata Nah, yan hing tai cu Kuna sehat kan lebih baik kau bunuh diri saja Ya, lebih baik bunuh diri saja Tengah bicara Tongkat bambunya sudah tinggal 2-3 senti saja di atas siat cu Mematikan di dadanya Semenjak ditawan dan sepanjang jalan hai tiok telah kenyang dihajar Dan disiksa oleh toan yan hing Yap jinyo dan kam hai goksin Tapi dasar jiwanya memang besar Ia tidak dendam kejadian yang sudah-sudah itu Sebaliknya ia pikir kat kehlang Seorang yang sudah meninggalkan rumah Maksudnya sudah menjadi padri Harus mengutamakan kebajikan serta menolong sesamanya Ia tahu maksud susiokco hendak menolong orang Ia sendiri juga tidak suka toan yan hing mati konyol Tapi untuk menolongnya ia harus pandai mencatur Bicara tentang memecahkan problem catur itu Mungkin belajar 30 tahun lagi juga belum tentu mampu Padahal saat itu Dilihatnya toan yan hing masih termangu-mangu memandangi papan catur Jiwanya tinggal sekejap saja Mendadak ia mendapat akal Untuk memecahkan problem catur ini terang tidak bisa Kalau membuat kacau permainannya setiap orang pun bisa Dan asal perhatiannya terpencar sejenak saja Tentu gak akan selamat berpikir begitu Cepat hei tiok berkata Biar ku coba memecahkan problem catur ini Lalu ia mendekati So Sing Ho Terus saja ia comot satu biji catur hitam dari kotak Ia pejamkan matu dan biji catur itu ditaruh di atas papan catur sekenanya Habis itu ia lantas tertawa terbahak-bahak Dan belum lagi ia membuka mata Ia dengar So Sing Ho marah-marah dan berkata Ngacau, ngacau Biji caturmu telah bikin buntu dan membunuh satu biji caturnya sendiri Mana ada kermain catur seperti ini Waktu hai tiok membuka mata Ia jadi merah jengah Kiranya biji catur yang ditaruh secara ngawur itu tepat menutup jalan sebuah biji hitam sendiri yang terkepung rapat oleh biji putih lawan itu Mestinya biji hitam yang terkepung itu belum lagi mati Walaupun biji putih setiap saat dapat mencaploknya Tapi asal lawan belum sempat makan Itu berarti biji hitam yang terkepung itu masih bisa bergulat mati-matian untuk mencari jalan hidup Tapi sekarang ia bikin buntu satu-satunya jalan bagi biji hitam sendiri Dan ini berarti makan bijinya sendiri Dalam permainan catur selamanya tidak pernah ada Kero membunuh diri demikian Karuan Cumoti, Bu Yung Ho, To An Ki dan lain-lain merasa geli dan terbahak-bahak Begitu pula Ho An Pekling dalam keadaan payah pun ikut berkata Kero demikian bukanlah permainan gunon saja Tapi So Sing Ho berkata, menurut pesan guruku Problem catur ini terbuka untuk umum Siapapun boleh ikut Meski langkah Hai Tio Ksiau suhu barusan sama sekali menyimpang dari kebiasaan orang bercatur Tapi Toh juga terhitung satu langkah Sembari berkata, ia terus ambil biji hitam yang dibunuh sendiri oleh Hai Tio K itu Mendadak Tuan Yan Hing berteriak sekali dan sadar dari dunia khayalnya Dengan mata melotot dia pandang Ting Jun Jiu dan berkata Sing So Lo Kuai, diam-diam kau turun tangan ke Ji pada saat orang lagi menghadapi bahaya Nanti kita mesti bikin perhitungan Ting Jun Jiu tidak menjawab Ia pandang sekejap ke arah Hai Tio K dengan penuh benci Yan Hing dapat melihat semuanya itu Waktu ia melongo ke papan catur Ia lihat perubahan yang dilakukan Hai Tio K barusan itu Maka taulah dia bahwa berhasilnya dia lolos dari renggutan maut adalah berkat pertolongan Hoshio muda itu Diam-diam ia sangat berterima kasih Ia tahu Ting Lo Kuai sudah dendam dan setiap saat bisa menggempur Hai Tio K Tapi ia tidak membuka suara lagi Hanya mengawasi di samping sambil berpikir Padri sakti Sio Lim Pai Hian Lan berada di sini Rasanya Sing So Lo Kuai tidak berani mengganggu anak muridnya Tapi kalau Hian Lan sudah tua dan tidak sanggup melindungi orangnya Tentu tidak boleh kubiarkan Hoshio cilik ini gugur disebabkan urusanku Dalam pada itu terdengar So Sing Ho lagi berkata kepada Hai Tio K Sio Su Hu, kamu telah membunuh satu biji sendiri Sekarang biji putih mendesak pula Kira bagaimana akan kau lawan? Dengan tertawa Hai Tio K menjawab Sio Cheng memang tidak pandai mencatur Barusan juga menaruh secara ngawur Maksudku hanya untuk menolong si Cu ini Maka Sio Cheng tidak berani melanjutkan permainan ini Harap lo Ciam Pua suka maaf Mendadak Sing Ho menarik muka Katanya dengan suara bengis T. Ujuan guruku mengatur problem catur ini Ialah ingin mengundang para ahli dari dunia ini untuk memecahkannya Kalau tidak dapat juga tidak menjadi soal Tapi kalau tertimpa akibatnya harus ditanggung sendiri Namun kalau ada orang sengaja hendak mengacaukan permainan ini Untuk merusak hasil jerih payah mendiang guruku Hehehe, biarpun kalian berjumlah banyak dan aku sudah tua lagi loyo Betapapun juga aku siap untuk menghadapi sampai detik terakhir Melihat tuan rumah naik darah dan bicara dengan bengis Maka Hai Tio jadi ketakutan Dengan memberi hormat ia berkata Harap lo Ciam Pua jangan salah paham Mau mencatur lekas mencatur Apa gunanya banyak bicara bentak lagi So Sing Ho, memangnya kau kira datang ke sini hanya untuk piknik saja Habis berkata, mendadak sebelah tangannya menggaplok ke samping Belang, seketika dibu, pasir bertebaran Tanah di depan Hai Tio Amblong menjadi sebuah lubang besar Coba kalau pukulan yang maha hebat itu diarahkan tepat ke tubuh Hai Tio Tentu padri muda itu sudah remuk dan mati seketika Karuan Hai Tio kebat kebit, ia coba melirik Seng Su Syok Cho dengan harapan orang tua itu suka tampil ke muka untuk membebaskan dia dari ancaman bahaya itu Tapi Hian Lan sendiri tidak tinggi ilmu permainan caturnya, ilmu silatnya sekarang punah lagi, sudah tentu ia pun tak berdaya Setelah suasana hening sejenak, selagi Hian Lan hendak coba-coba mintakan ampun kepada So Sing Ho Tiba-tiba terlihat Hai Tio mencomot pula sebiji catur hitam dan ditaruh di atas papan catur Tempat yang ditaruh itu adalah tempat luang biji hitam yang diangkat oleh So Sing Ho tadi Langkah ini ternyata cukup memenuhi syarat bercatur Selama 30 tahun ini So Sing Ho boleh dikatakan sudah apal sekali terhadap setiap langkah catur yang mungkin dilakukan lawan Bagaimanapun lawan akan menjalankan biji caturnya pasti sudah terduga olehnya Eh, siapa duga sekali ini ia benar-benar ketemu batunya Datang-datang Hai Tio terus tutup metu dan men secara ngawur hingga satu biji hitam dimakan sendiri Care ini benar-benar sangat berlawanan dengan teori catur Sebab setiap orang yang sedikit paham ilmu catur saja tidak mungkin akan menjalankan caturnya seperti Hai Tio tadi Sama halnya setiap orang persilatan tidak mungkin menghunuskan pedang untuk membunuh diri Tak tersangka bahwa setelah makan biji sendiri secara ngawur itu Posisi percaturan itu lantas berubah walaupun pihak putih masih menduduki posisi lebih kuat Tapi pihak hitam sudah ada tempat luang untuk bergerak Tidak seperti tadi selalu terdesak di pihak yang terkepung melulu Sudah tentu perubahan demikian mimpi pun tidak pernah terpikir oleh So Sing Ho Karena itu, sesudah pikir agak lama, akhirnya ia mengimbangi satu biji putih Kiranya tadi waktu Hai Tio digertak So Sing Ho, sedangkan Hian Lan yang diharapkan menolongnya juga tidak memberi reaksi apa-apa Tengah merasa bingung, tiba-tiba didengarnya suatu suara yang sangat halus bergema di tepi telinganya Taruh di tempat peng pada garis lintang 3X9 Tanpa pikir suara siapakah itu dan tepat tidak langkah yang diajarkan Terus saja Hai Tio mengambil satu biji hitam dan ditaruh pada garis silang 3X9 seperti apa yang dikatakan itu Dan setelah So Sing Ho juga balas menjalankan satu biji putih Kembali suara lembut tadi berkata di telinga Hai Tio Sekarang tepat peng pada garis silang 2X8 Sudah tentu Hai Tio menurut saja Kembali ia ambil satu biji hitam dan ditaruh di tempat yang dikatakan itu Langkah ini ternyata menimbulkan rasa heran pada Cumoti, Bu Yung Ho, Teo An Ki dan lain-lain Waktu Hai Tio mengangkat kepalanya Ia lihat wajah beberapa orang itu penuh mengunjuk rasa heran dan kagum Terang disebabkan langkahnya barusan ini sangat tepat dan bagus Lalu dilihatnya pula wajah So Sing Ho juga berseri-seri dan gegetun Serta khawatir pula, kedua arisnya yang panjang tampak berkerut-kerut Diam-diam Hai Tio merasa curiga, pikirnya aneh, mengapa dia merasa senang? Wah, tentu disebabkan langkahku barusan ini salah Tapi lantas terpikir lagi olehnya Ah, peduli salah atau tidak Pendekat tak asal aku dapat melayani dia hingga belasan langkah Paling tidak akan menunjukkan bahwa aku juga cukup mahir mencatur Dan bukan melulu main ngaur belaka Dengan demikian tentu dia takkan marah-marah lagi padaku Maka setelah So Sing Ho melayani satu biji lagi Segera ia menjalankan satu biji juga sesuai petunjuk suara yang menyusup pula ke telinganya Sambil menaruh biji caturnya Diam-diam Hai Tio juga mengawasi apakah Seng Susok Cho yang diam-diam mengajarnya atau bukan Tapi ia lihat, sikap Hian Lan sendiri sangat khawatir Terang bukan dia, apalagi mulutnya juga tidak terlihat bergerak Nyata suara yang menyusup ke telinganya itu Adalah semacam lewakang mahasakti yang disebut Toan Im Jipit Atau mengirimkan gelombang suara Pembicara itu mengirimkan suaranya dengan lewakang yang tinggi ke telinga pendengarnya Meski banyak orang yang berdiri di samping juga takkan dengar Meski bibir semua orang tidak kelihatan bergerak Tapi suara itu masih didengar oleh Hai Tio Sekarang suara itu suruh dia menaruh biji hitam di tempat G pada garis silang 5x6 untuk makan 3 biji putih lawan Kembali Hai Tio menurut saja dan menjalankan biji caturnya Ia pikir, orang yang mengajarkan aku ini terang bukan lain daripada Su Syokho Orang lain tiada hubungan apa-apa denganku Mana mungkin mereka mau memberi petunjuk padaku Di antara mereka ini hanya Su Syokho yang belum ikut main catur ini Sedang yang lain-lain sudah mencoba dan dikalahkan Ilmu Sakti Su Syokho memang hebat Tanpa gerak bibir beliau dapat mengirimkan suaranya ke telingaku Entah sampai kapan aku baru dapat berlatih hingga tingkat ini Sudah tentu ia tidak tahu bahwa orang yang memberi petunjuk padanya itu tak lain Tak bukan adalah si Durjana nomor 1 Oke Koan Boan Ing Toan Yan Hing Tadi Toan Yan Hing lagi tenggelam dalam lamunannya tak kalah menghadapi catur Kesempatan itu digunakan Ting Jun Jiu untuk mendorongnya lebih menuju ke jalan yang sesat Hingga pikirannya menyeleweng dan hampir-hampir membunuh diri Untung Hai Tio mengacaukan permainan catur itu hingga jiwanya diselamatkan Kemudian ia lihat Su Syokho marah-marah pada Hai Tio dan akan membunuhnya Jika permainan catur itu tidak diteruskan Maka diambiam Yan Hing memberi petunjuk dengan maksud membebaskan Hai Tio dari bencana Yan Hing taicu mahir ilmu bicara dengan perut Suaranya keluar dari perut tanpa gerak bibir Lalu menggunakan lekang yang tinggi untuk mengirimkan gelombang suara itu ke telinga Hai Tio Sebab itulah meski disitu banyak terdapat tokoh lain Toh tiada seorang pun yang tahu akan kejadian itu Dan di luar dugaan beberapa langkah kemudian Percaturan itu telah mengalami perubahan besar-besaran Kiranya kunci daripada problem catur itu memang harus demikian Iyalah pertama-tama harus membunuh diri satu biji hitam sendiri Habis itu baru akan timbul langkah-langkah lain yang aneh dan bagus Sudah tentu tindakan membunuh diri demikian selamanya tidak dipakai oleh ahli catur yang manapun juga Apa yang mereka pikir juga tidak mungkin menjurus ke arah demikian Coba kalau Hai Tio tidak memejamkan metu dan menaruh biji caturnya dengan ngawur hingga tanpa sengaja menjalankan bijinya secara bodoh itu Mungkin seribu tahun lagi juga problem catur itu tiada orang yang sanggup memecahkannya Ilmu meme catur Toan Yan Hing memang sangat tinggi Dahulu waktu bertanding dengan Wibi Cheng di negeri Tai Li Padri alis kuning itu juga dicecer hingga kewalahan Maka kini setelah posisi di atas papan catur berubah Dengan segera pihak hitam dapat bergerak dengan leluasa Menyerang atau bertahan dapat berjalan dengan bebas Cumoti, Bu Yungo dan lain-lain tidak tahu bahwa Toan Yan Hing yang diam-diam telah membantu Hai Tio Mereka hanya melihat Hoshio muda itu dapat menjalankan caturnya dengan lancar Setiap langkahnya tepat dan bagus Berulang-ulang dua biji putih dimakan lagi Saking kagumnya mereka bersorak memuji Sebaliknya pikiran Toan Ki sendiri lagi melayang-layang Semula dia juga memperhatikan pertandingan catur itu Tapi kemudian pandangannya menyeleweng Yang ditatap milulu Ong Giok Yan saja Makin memandang makin terpesona Sedangkan sinar mati Ong Giok Yan justru tidak pernah meninggalkan Bu Yung Ho Dengan kesem-sem nona itu sedang memandangi Seng Piau Kho Diam-diam Toan Ki berduka Pikirnya, biarlah ku pergi saja Ya, lebih baik pergi saja jika tinggal lebih lama di sini Tentu akan menderita lebih hebat Bisa jadi aku akan muntah darah Akan tetapi tidak mudah baginya untuk meninggalkan si nona Makin dipikir makin berat rasanya untuk tinggal pergi Jika nona Ong menoleh padaku Segera aku akan bilang padanya Nona Ong, engkau sudah ketemu Piau Kho Sekarang aku akan pergi dan kalau dia menjawab Baiklah, boleh kau pergi Maka terpaksa aku harus angkat kaki Sebaliknya kalau dia berkata Eh, jangan terburu-buru Aku ingin bicara lagi denganmu Maka aku akan menunggunya Ingin kulihat apa yang hendak dia bicarakan padaku Padahal apa yang timbul dari pikiran Toan Ki itu Hanya sengaja mencari sesuatu alasan Agar dia dapat tinggal lebih lama di situ Ia cukup jelas bahwa sesudah Ong Giok Yan Bertemu dengan seng Piau Kho Maka tidak mungkin lagi berpaling untuk memperhatikan dia Tapi mendadak gelung Giok Yan di belakang kepala Tampak terguncang sedikit Hati Toan Ki seketika juga terguncang Diam-diam ia berharap Hah, menolehlah Menolehlah siapa duga Giok Yan cuma menghela nafas dengan pelahan dan menyapa dengan suara lirih Tio Kho namun Bu Yung Hok saat itu lagi asyik mengikuti permainan catur Ia lihat biji hitam telah berubah di pihak yang unggul dan sedang mendesak lawannya Ia sedang berpikir Beberapa langkah hitam itu pun dapat kulakukannya Soalnya hanya langkah permulaan saja Melulu satu langkah yang ajaib itulah yang susah dipecahkan Oleh sebab itulah sama sekali Bu Yung Hok tidak mendengar suara panggilan Giok Yan tadi Pelahan si Nona menghela nafas lagi dengan kecewa dan menoleh pelahan Hati Toan Ki berdebar-debar hebat Ia membatin Aha, dia menoleh sekarang Dia menoleh sekarang benar juga Wajah si Nona yang ayu itu pelahan berpaling ke arahnya Dengan jelas Toan Ki dapat melihat air muka si Nona Muram Durja Sorot matanya memantulkan rasa hampa dan kecewa Sejak dia bertemu dengan Bu Yung Hok ia selalu gembira Mengapa mendadak menjadi sedih? Selagi Toan Ki merasa heran Ia lihat sinar mati Giok Yan bergeser pula hingga kebentrok Dengan sinar matanya Terus saja Toan Ki melangkah maju satu tindak Dan mestinya ingin berkata Nona Ong, apa yang hendak kau katakan? Tapi ia kecelik Pelahan sinar mati si Nona berpindah dan memandang jauh ke sana dengan termenung Sejenak kemudian Kembali si Nona berpaling lagi ke arah Bu Yung Hok Perasaan Toan Ki benar-benar mencelos Rasanya getir tak terkatakan Ia pikir dia melihat aku Tapi anggap tidak tahu Hal ini lebih celaka sepuluh kali daripada sama sekali Ia tidak memandang padaku Sudah terang dia melihat aku Tapi bayanganku sama sekali tidak masuk dalam hatinya Yang dia pikirkan adalah Piao Konya saja Sedikitpun aku tidak mendapat tempat dalam benaknya Ai, lebih baik aku pergi saja Lebih baik aku pergi saja Tapi toh dia tidak lantas pergi Dalam pada itu berkat petunjuk Tianhing Taichu Hai Tio telah dapat menjalankan biji hitam dengan baik Keadaan sudah memuncak pada detik menentukan Tampaknya pihak putih berbalik kewalahan Kalau pihak putih menutup setiap tindakan pihak hitam Maka setiap kali bijai putih tentu akan dicaplok satu biji Bila jalan hitam tidak ditutup Maka pihak hitam akan lebih leluasa Menerjang keluar dari kepungan Dalam keadaan serba salah begini Pihak putih menjadi tidak berdaya apa-apa lagi Saat itu Su Sing Ho lagi berpikir Tidak lama kemudian dengan tersenyum Ia menjalankan satu biji putih Pasang di tempat siang di garis silang 7x8 Demikian gelombang suara Toan Yanhing Terkirim lagi ke telinga Hitio Sudah tentu Hai Tio hanya menurut saja Pengetahuannya dalam ilmu catur hanya sedikit saja Tapi ia pun dapat merasakan dengan langkahnya itu Maka pecahlah problem catur itu Segera dengan tertawa ia bertanya Rupanya sudah berakhir Bukan dengan wajah Girang So Sing Ho menjawab Sambil Kiong Chiu Selamat bahagia atas bakat Sio Sin Ceng Padri Cilik Sakti Yang luar biasa ini Ah, mana aku berani terima Ini bukan Demikian baru Hai Tio khandak menjelaskan Bahwa dia telah mendapat petunjuk dari Su Sioko Namun suara halus tadi kembali berbunyi lagi di telinganya Awas, rahasia ini jangan diungkap Keadaan bahaya belum lenyap Harus lebih hati-hati terhadap segala kemungkinan Hai Tio mengira kembali Yan Lan yang telah memberi petunjuk Maka berulangnya mengangguk dan menghiakan Maka So Sing Ho lantas berbangkit Katanya, sejak Si An Chu, Mendi Yang Guru Memasang problem catur ini Selama 30 tahun belum ada orang mampu memecahkannya Sekarang Sio Sin Ceng telah berhasil memecahkannya secara sempurna Sungguh aku merasa sangat berterima kasih Karena tidak tahu seluk beluknya Hai Tio terpaksa menjawab dengan rendah hati Ah, Sio Ceng hanya bermain secara ngawur dan kebetulan dapat menang Semua berkat Lo Ciam Pua suka mengalah Maka atas segala pujian Ciam Pua sungguh aku merasa malu untuk menerimanya Namun Sing Ho tidak berkata lagi Ia berjalan ke depan ketiga petak rumah papan kayu itu Ia menjunurkan tangan ke arah rumah dan berkata Silakan masuk Sio Sian Ceng Hai Tio melihat bentuk bangunan ketiga petak rumah papan itu sangat aneh Rapat tidak terdapat pintu Ia tidak tahu kera bagaimana harus masuk Lebih-lebih tidak tahu untuk apa disuruh masuk ke sana Maka ia hanya terpaku di tempatnya dengan bingung Tapi suara halus tadi lantas terdengar lagi Kamu dapat membobol kepungan catur hal itu adalah hasil perjuangan mati-matian Jika rumah papan itu tiada pintu Boleh kamu membelahnya saja dengan ilmu silat Sio Lim Pai Maka Hai Tio menurut ia berkata Maaflah jika begitu segera ia melangkah maju Ia pasang kuda-kuda Tangan kanan diangkat Terus saja ia membelah papan rumah itu dengan telapak tangan Dalam pandangan semua tokoh yang hadir di situ Tenaga pukulan Hai Tio itu terang tiada nilainya untuk dipuji Untung papan pintu itu tidak terlalu kuat Maka terdengarlah suara berak sekali Papan itu lantas pecah merekah Waktu Hai Tio menambangi dua kali pukulan lagi Maka bobol juga papan rumah itu Namun tangan juga pedas kesakitan Dengan terkekeh-kekeh lem hai goksin berolok-olok Hah, itu dianggekang tenaga luar dari Sio Lim Pai Kiranya cuma begini saja kekuatannya Sio Ceng Cuma seorang murid Sio Lim Pai yang paling tidak becus Kepandaianku memang rendah Mana boleh dibanggakan sebagai kepandaian asli perguruanku Demikian Hai Tio menjawab sambil menoleh Dalam pada itu terdengar suara halus tadi membisikinya lagi Lekas masuk ke rumah itu Jangan menoleh lagi Jangan peduli orang lain Hai Tio mengiakan dan segera ia hendak melangkah Masuk ke rumah papan melalui pintu yang dibobolnya itu Namun Ting Jun Jiu lantas berteriak Di situ adalah pintu perguruan kami Kamu Hwasyo Cilik ini Mana boleh sebarangan masuk Menyusul lantas terdengar suara belang-belang dua kali Serangkum angin menyambar ke arah Hai Tio untuk menariknya mundur Tapi menyusul dua arus tenaga besar telah menumbuk punggung dan bokongnya Tanpa kuasa lagi ia terjungkal dan mencelat masuk ke dalam rumah papan itu Ia tidak tahu bahwa dalam sekejap itu sebenarnya jiwanya sudah hampir melayang Barusan Ting Jun Jiu melontarkan pukulan hendak membinasakan dia Sedangkan Chun Woti telah menggunakan tenaga Kong Ho Kang Ilmu membekuk Bangau Dan secara paksa hendak menariknya mundur Namun Toan Yan Hing telah menggunakan tenaga tersembunyi pada tongkatnya Untuk menolak sebagian tenaga pukulan Ting Lo Kuai Sedangkan So Sing Ho yang berdiri di antara Hai Tio dan Chun Woti telah menghalau tenaga Kong Ho Kang Padri Turfan itu dengan tangan kiri Menyusul tangan kanan terus menolak ke depan hingga tanpa kuasa Hai Tio didorong masuk ke dalam rumah papan itu Tenaga tolakan So Sing Ho itu sangat hebat hingga Hai Tio mencelat ke depan Belang, selapis dinding papan di bagian dalam rumah kena diterjang bobol Bahkan kembali Belang lagi sekali, batok kepalanya kebentur pula pada suatu lapis dinding papan lagi Seketika ia merasa metu berkunang-kunang, pikiran menjadi gelap dan hampir-hampir kelengar Selang sebentar barulah ia sanggup berbangkit, ia coba merabah-rabah jidat sendiri Ternyata sudah benjut dan melepuh Ia lihat dirinya berada di dalam sebuah kamar yang kosong melompong tiada sesuatu isi Ia coba mencari pintu kamar itu, tapi kamar itu ternyata tiada pintu dan tanpa jendela Yang ada cuma lubang papan yang dibenturnya hingga bobol tadi Dan sesudah termangu-mangu sejenak segera ia bermaksud merangkak keluar melalui lubang papan rusak itu Tapi baru saja ia putar tubuh, tiba-tiba terdengar di sebelah sana ada suara seorang yang serak tua sedang berkata Jika sudah datang, mengapa hendak keluar lagi cepat? Hei tiok membalik tubuh, ia tidak melihat sesuatu apapun Segera ia menjawab, mohon ciampu suka memberi petunjuk jalan Jalannya kau sendiri yang memikin dan akhirnya masuk ke sini Tidak ada orang lain yang dapat mengajarkan padamu Demikian kata suara itu Problem catur sudah kupasang selama 30 tahun dan tidak pernah dipecahkan orang Tapi akhirnya hari ini dapat dipecahkan olahmu Nah, kenapa kamu belum mau kemari mendengar itu? Seketika hai tiok merinding, dengan suara gemeter ia tanya Engkau, kau, tapi ia tidak sanggup meneruskan lagi Ia ingat so sing ho mengatakan problem catur itu adalah ciptaan siansu atau mendiang gurunya Jika begitu, suara orang tua ini manusia atau setan Ia dengar suara itu berkata pula Kesempatan dalam sekejap segera akan lalu Aku sudah menunggu selama 30 tahun dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi Anak baik, marilah lekas masuk ke sini Hai tiok dengar suara ucapan itu sangat ramah tamah Maka tanpa pikir lagi ia tumbuk papan dinding itu dengan bahunya Krak, memangnya papan itu sudah tua Maka segera terbobol sebuah lubang Ia terus menerobos ke dalam Tapi ia terperanjat ketika dilihatnya di dalam kamar juga kosong melompong Sebaliknya ada seorang yang duduk tergantung di udara Melihat orang itu duduk dengan terapung di udara Maka pikiran pertama yang timbul dalam menak hitiok adalah setan Dan saking ketakutan segera ia putar tubuh hendak lari Namun orang itu sudah berkata lagi Ai, kiranya seorang hwasyo cilik Ai, malahan hwasyo yang bermuka jelek Ai, susah, susah, susah mendengar orang menghela nafas dan berulang mengucapkan susah Waktu hai tiok memperhatikan lebih lanjut Baru sekarang ia dapat melihat jelas Kiranya tubuh orang itu hinggap di atas seutas tali warna hitam Ujung tali terikat di belandar sehingga tubuhnya tergantung di udara Karena dinding di belakangnya bercak hitam Warna tali juga hitam Maka tali itu tidak jelas kelihatan Dipandang sepintas lalu mirip orang duduk terapung di udara Ada pun buka hai tiok memang agak jelek Alisnya ketel, matanya besar Hidungnya pesek pakai mendongak lagi lubang hidungnya Kedua daun pelingap berkepak kayak kuping gajah Ketambahan pula bibirnya sangat tebal Malahan sepanjang jalan ia kenyang dihajar lem hai goksin hingga babak belur Waktu menumbuk dinding papan tadi juga terluka lagi Karuan rupanya semakin jelek Sejak kecil hai tiok sudah yatim piatu Dan dipelihara oleh hueso yang menaruh kasihan padanya di siaulimsi Para hueso di biara itu adalah biksu yang saleh Kalau tidak tekun belajar silat tentu tenggelam di alam keagamaan mereka Maka tiada seorang pun yang perhatikan muka hai tiok itu jelek atau bagus Menurut Buddha, badan manusia itu adalah sebuah kantung kulit busuk Kantung kulit busuk yang jelek atau bagus tidak menjadi soal bagi mereka Jika banyak memikirkannya berarti pikirannya sudah mulai menyelowing Sebab itulah, selama hidup hai tiok baru pertama kali ini didengarnya orang mengatakan dia seorang hueso cilik yang jelek Waktu di abitawan lem hai goksin sepanjang jalan Yap Jinio juga suka menyebutnya sebagai tipakai, esiluman babi, hueso siluman dan macam-macam lagi Tapi ketika itu hai tiok lagi tersiksa karena kenyang dihajar Maka ia tidak sempat memperhatikan soal jelek atau bagusnya tampang manusia Kini demi mendengar orang itu juga mengatakan dia bermuka jelek Tiba-tiba hatinya tergerak Ia pikir, memangnya kamu bagus Segera ia menunggak untuk mengamati-amati orang Kiranya orang itu sangat tua Jenggotnya ada satu meter panjangnya Anehnya tetap hitam pekat Tiada seujung pun yang ubanan Mukanya putih bersih Sedikit pun tidak berkerut Sebagaimana umumnya terlihat pada muka keriput orang tua Nyata orang ini berusia tua Tapi bermuka muda Bahkan boleh dikatakan sangat cakap Hai tiok jadi malu Pikirnya, bicara tentang muka Memang aku dan dia berbeda seperti langit dan bumi